Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dr. Iwan Wicaksono MPD pada mata kuliah metodologi penelitian Kodi S1 Penelitikan IFA FKIP MTS Jember pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur penelitian ya dan ini tidak kalah penting dengan materi-materi sebelumnya nah disini ya anda harus tetap stay fokus pada monitor anda kemudian bila ada hal yang penting silahkan anda tulis dan anda pahami nanti lebih lanjut nah disini kita akan bahas sampel dan prosedur penelitian definisi sampel yaitu sampel merupakan bagian dari populasi dalam penelitian menurut Ari Gunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa agar diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi sebagai contoh atau menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya nah kriteria sampel disini akurat yaitu sampel yang tidak bias ada beberapa ya presisi sampel mempunyai presi yang tinggi yaitu mempunyai kesalahan pengambilan sampel yang rendah jadi kemungkinan nanti anda selai sampel itu juga bisa juga kemungkinan bisa juga seperti itu nah tentu anda harus mempunyai kriteria sampel yang anda nanti gunakan dari metode proses pengambilan sampel ada probabilitas atau pengambilan secara random random itu secara acak ya non-probabilitas pemilihan tidak secara random secara probabilitas metode metode yang digunakan random sederhana atau simple random random komplek komplek random itu ada beberapa ya ada empat disini sistematik random sampling klaster sampling stratified sampling double sampling nah ini nanti kita bahas satu persatu ya dan anda harus fokus untuk mendengarkan randam sederhana apa sih kalau randam sederhana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasi secara randam ya anda langsung ambil saja begitu ya secara sederhananya kemudian kemudian kalau randam komplek yang pertama tadi apa sistematik random sampling pengambilan sampel secara random dilakukan dengan membagi populasi sebanyak n bagian dan mengambil sebuah sampel pada masing-masing bagian nah ini ada contohnya ya bisa anda kita ada 75 buah kita ada 75 buah nah anda ambil 25 jadi misalnya anda ambil hutan kedua ke 5, 8, dan 11 sampai 74 dan nanti anda dapatkan 25 sampel klaster sampling nah dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian secara klaster ya kalau yang klaster ini kemudian stratified sampling ya pengambilan sampel secara serataan dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa sub populasi atau serata dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan dalam masing-masing serata nah ini ada double sampling atau sequential sampling atau multiple sampling merupakan metode sampling yang mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya ya untuk double sampling non-probabilitas convenience purposive purposive sendiri dibagi menjadi dua ya adjustment dan kuota nah ini anda nanti pahamkan ya biasa saya jelaskan satu persatu dan yang terakhir adalah snowball convenience sampling itu bagaimana pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel debas sekandak persetnya ini nyaman saja untuk peneliti mengambil sampel yang diinginkan kalau pengambilan sampel purposive ada dua adjustment sampling teknik sampling berdasarkan suatu pertimbangan tertentu dan kuota sampling mempunyai karastrik yang dimiliki oleh populasi nah ini ya purposive kalau snowball sampling bagaimana dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari respondent yang berasal dari referensi suatu jaringan bisa lewat newsgroup di internet nah ini ya contohnya kalau prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilewati oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian bisa juga disebut sebagai perseratan pelaksanaan penelitian definisi prosedur apa saja ayo ya kita buat prosedur adalah tata cara kerja atau cara melaksanakan menjalankan suatu pekerjaan Muhammad Ali tahun 2000 prosedur ini amin wijajah sekumpulan bagian yang saling berkaitan ini bisa Anda pahami kemudian menurut Kamarudin suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur prosedur yang berkaitan melaksanakan memudahkan suatu kegiatan organisasi Ismail Masya suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan ini ya masih banyak lagi Yugi Hanto jadi sistem yang lebih menekan pada prosedur mendefinikan sistem nah sistem itu apa suatu jaringan yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk suatu kegiatan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang kedua metode langkah demi langkah secara pasti memajakan suatu masalah ini adalah definisi prosedur ya selain itu apa kalau definisi penelitian ini perlu kita pahami penelitian sebagai sumber ilmu pengetahuan melalui tahapan berpikir ilmiah menurut Bangin ya kalau menurut orang langkah ilmiah untuk memencahkan masalah agar mendapatkan kebenaran ilmiah kraswell suatu proses dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengaris informasi terhadap topik tertentu ya untuk kraswell untuk sukmadinata upaya untuk mengembangkan pengetahuan mengembangkan dan menguji teori definisi penelitian jadi berbeda dengan prosedur ya nah menurut sukmadinata ada 4 dalam makam penelitian kurangnya pemahaman pengetahuan manusia yang sangat terbatas kemudian dorongan untuk mengetahui dihadapkan suatu masalah manusia ya tentu kita juga banyak masalah ya ini bisa kita teliti juga rasa ketidakpuasan nah ini ya ada 4 alasan nah tahapannya yang pertama ya penelitian itu perencanaan pengkajian secara teliti terhadap perencana penelitian pengambilan contoh sampling penyusunan daftar pertanyaan kerja lapangan editing dan coding analisis dan laporan jadi ada 7 ini perlu Anda screenshot ya Anda catat tahapan-tahapan penelitian ada 7 mari kita bahas satu persatu perencanaan apa itu meliputi penentuan tujuan kemudian strategi-strategi untuk mengalir data dari penelitian bisa kita buat term of reference atau tor pengkajian secara teliti terhadap penelitian bisa kita sasikan latar belakang tujuan hipotesis prosedur metode sampai pengumpulan data pengambilan sampling tadi sudah saya berikan di video sebelumnya ya jadi proses pemilihan suatu unsur bagian tertutu dari suatu populasi guna mewakili seluruh populasi ini sangat penting ya banyak macam-macamnya juga penyusunan daftar pertanyaan nah ini proses penerjemahan tujuan-tujuan studi atau penelitian ke dalam pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang berupa informasi yang dibutuhkan kerja lapangan yaitu meliputi pemilihan dan latihan para pewancara bimbingan dalam wawancara serta pelaksanaan wawancara dan pengambilan sampel-sampel yang data-data yang lain baik dari sampel yang kita tentukan tadi coding yaitu proses memindahkan jawaban yang tertera dalam pertanyaan ke dalam berbagai kelompok jawaban kalau editing dikerjakan sebelum coding nah disini bisa melihat daftar pertanyaan yang kita buat penelitian laporan nah ini perlunya suatu hasil penelitian tidak dapat dilaporkan yang tidak dilaporkan tetapi dengan cara yang kurang baik tidak akan ada gunanya jadi ya kalau kita setelah penelitian kita tidak laporkan juga tidak ada gunanya dan analis-analis yang kita buat juga tidak berguna begitu intinya ya Anda harus membuat laporan secara sistematis nah keras teknik perkusif yang kedua ada keseriusan dapat diuji dapat direplikasi presisi dan keyakinan objektivitas berlaku umum dan yang kedelapan efisien ada delapan ya delapan keras teknik penelitian nah setelah kita pahamkan bersama Anda tentu ini sangat penting sekali bagaimana nanti Anda memilih sampel kemudian prosedurnya bagaimana dan ini sangat penting untuk nanti keberhasilan dalam melakukan penelitian atau skripsi nah thanks for watching saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat